oke halo teman-teman kembali lagi bersama DG disini dan kali ini aku bakal ngebahas ya tentang apa yang kalian minta dulu ya ya bukan dulu sih kalau bapak-bapak ini oke jadi next video ya sini ya jadi aku gak bakal ngeliat video semuanya cuma aku bakal ngambil intinya karena ya kalian udah tahu kok semua kan kalau video fullnya gimana lalu ada ucap gaming ada Bang Mika ada youtuber lainnya yang nge-react video tersebut kalian udah tahu intinya kan maksudnya tahu poin-poin kesalahannya kalau kalian belum tahu kalian bisa cek video aslinya di deskripsi dan video yang kesalah-kesalahannya dimana aja kalian coba cek di Bang Mika di Michael Anthony karena aku yang edit ya aku editnya jadi disini aku bakal ngebahas poin-poinnya aja sebenarnya aku gak pengen dia ngebahas gini aja cuma ada satu titik satu titik poin satu kesalahan yang dia lakukan entah itu udah sengaja atau dia nggak sengaja yang bener-bener fatal banget itu apa sih jadi aduh goyang jadi kita langsung aja ya di menit ke-4 detik ke-13 kalau gak salah itu dia gak salah sih emang dia betul dia itu bilangnya gini dia itu bilang dia itu sebelumnya gak pernah nge-youtube karena dia itu merasa kalau YouTube tuh pembodohan nah jadi dia bilang gitu kan nah sebelumnya itu dia itu menyakut-pautkan kalau Bang Mika itu adalah dedikobosornya AOV sedangkan dedikobosor itu om dedikobosor itu adalah seorang motivator yang mengupload video di YouTube buat memotivasi kita oke paham kan jadi disini ya oke lalu di menit ke-4 ke-4 ya menit 4.40 nah dia itu bilang gini kalau dia bakal ngembalikan uang jadi ceritanya dia itu kan dikasih uang asal Bang Mika buat beli aplikasi screen recorder ya karena ada otomarknya dia dikasih uang dan dia itu bilang ke Bang Mika kalau dia bakal ngembalikan uangnya kalau subscribernya dia sudah 50.000 dia dia bakal ngembalikan 10 kali lipat ya 10 kali lipat Oke ya 10 kali lipat oke paham gak disini kalian poinnya poinnya ini ketika dia bilang YouTube itu pembodohan ya dia gak pernah YouTube YouTube itu pembodohan sedangkan dia bakal membalikan uangnya Bang Mika di 50.000 subscriber ya mungkin mas pisah ini salah ngomong atau apa tapi ini bener-bener fatal ya itu karena dia gak bakal bisa ngembalikan uangnya karena dia kan bilang sendiri kan kalau dia itu YouTube pembodohan jadi dia pasti gak bakal ngejutin YouTube karena YouTube kan pembodohan buat apa dilagikan nah betul ya lalu yang kedua dia bakal membalikan uang itu 10 kali lipat kan karena dia ketika 50.000 jadi dia istilahnya pan sos lah ya istilahnya panjat sosial dengan membuat sensasi dan mengadu sinanya eh bukan adu domba sih apa ya istilahnya ya meng-compare A.O.V dan Mobile Legends gitu ya dan dimaras panasi bikin sebuah drama supaya cepet naik subscribernya menurutku ini kurang apa ya ya kurang baik ya karena mending kerja keras itu lebih enak gitu ya ini tak tunjukin ini apa ini kalian masih tahu kan ini ketika 15.000 subscriber aku dapat apa dari Bang Mika dan ini adalah CCTV eh bukan ini webcam oke jadi aku dapat webcam dari Bang Mika 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 Lantoni dia bukan nge-sumbang aku tapi dia itu bener-bener pengen bikin aku itu mandiri dan gajah keras jadi ketika itu aku 10.000 subscriber aku Q&A sama dia dan dia mau support aku kalau misalkan aku di bulan ini dah tembus-tembus 15.000 subscriber dia bakal ngasih aku webcamnya aku kasih satu reward buat tinggi andai kata dalam 2 bulan dia bisa nembus sekarang berapa subscriber masih 10.000 ya kalau bulan depan dia bisa tembus 15.000 aja bulan depan dia 15.000 kita kasih facecam facecam ku yang sekarang lu ya yang Logitech 525 soalnya soalnya sponsor mau masuk deh mantap lagu pun bekas tadi kan ya gua suka temen-temen ya kan masih bisa dipakai masih bagus gitu ya oke jadi nanti bakal tahan boxing jadi intinya kerja keras itu enggak ada yang sia-sia jadi mending kerja keras daripada bikin sensasi yang malah bikin orang lain saling menghudat satu sama lainnya atau gimana gitu ya intinya gitu lalu nih tak kasih tahu lagi nih nah ini ya ini dari Marvel gaming ini ya aku dikasih baju resmi AOV mungkin nanti bakal tahan boxing ya kalian bisa lihat di next video bakal tahan tahan boxing juga nah ini contoh-contohnya ya bu jadi aku bukan Pamel tapi aku mau ngasih contoh kerja keras itu enggak bakal mengkhianati hasilmu tuh benar ini buah ini loh kerja keras itu enggak bakal mengkhianati hasilmu aku dulu live streaming siang malam meskipun aku sakit siang malam supaya apa supaya memenuhi target 15.000 susah banget sumpah susah banget dan itu ya intinya gitu aja buat masalah yang kerja keras sama sensasi itu oke dan poinnya lagi disini kenapa aku bilang sensasi karena sudah ada ya apa ya ya ini bukti ini nyata nih kalau si mas wisalnya ini bilangnya itu jangan lupa tekan subscribe oke oke jangan lupa subscribe jangan lupa komen di bawah ini jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe di menit keempat di tiga belas dia bilang YouTube adalah membodohan aku nggak mau YouTube karena YouTube adalah membodohan sedangkan di akhir video dia bilang jangan lupa tekan subscribe tekan subscribe tekan subscribe tekan subscribe oke jadi itu padahal itu detiknya itu beberapa detik dia udah kemakan ngomongnya sendiri aku nggak tahu apakah dia salah ngomong atau dia emang bener-bener nggak sadar atau itu disengaja nggak tahu dan itu menurutku bener-bener fatal ya Mas Wissel ya Wissel Junior mending saranku nih buat Mas Wissel mending minta maaf aja bikin video minta maaf nggak ada salahnya dan dihapus video itu ya kenapa karena takutnya ya yang bersangkutan tersebut namanya di cantumkan lalu YouTube adalah dan itu sedangkan minta maaf itu juga nggak ada salahnya kita minta maaf bukan berarti kita lemah ya kita mengakui kesalahan kita dan itu adalah tindakan gentleman menurut itu masih ya oke oke lalu buat pasti ada yang memikirkan gini Pandiki kenapa bikin video ini apakah dia pengen cari sensasi juga pengen mencari sensasi pengen mencari subscriber pengen mencari viewer nah aku pengen bikin video ini sebenarnya nggak pengen ya karena apa aku nggak pengen ngebahas masalahnya orang lain cuma aku disini mengambil suatu hikmah ya hikmah supaya kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media YouTube Instagram Facebook jadi nggak asal komen nggak asal menjatuhkan orang lain nggak asal mengkritik ya yang mengkritik yang membangun ya bukan yang mengkritik yang menjatuhkan bukan yang cuma disini mesu-mesu disana mesu-mesu disini jelek-jelek ini disana jelek-jelek ini istilahnya Maido ya tukang Maido istilah jauhnya gitu nah istilahnya gitu jadi aku bukan bukannya pengen cari sensasi cuma aku pengen ayo ini loh ada satu poin penting yang bisa kita pelajari bareng-bareng ya buat aku buat Mas Wisal dan buat kalian yang menjatuhkan ini jadi ya kalau kalian mau ambil ya ambil aja ambil yang positif kalau ada ya jangan diambil karena ini banyak positifnya ya udah diambil intinya gitu ya jangan asal menggunakan sosial media dengan seenak sendiri mentang-mentang sudah bebas pakai sosial media lalu udah bebas berkomentar dia seenaknya ngomong ini ngomong itu sedangkan dia nggak sadar menyinggung pasangan orang lain atau menyinggung ya pekerjaan orang lain atau apa kan nggak tahu kan nah gitu ya dan aku nggak pengen kalian yang nge-view ini nge-subscribe channel YouTube ku karena kalian lihat video ini karena aku nggak bakal bikin video kayak gini lagi ke depannya kalau misalkan nggak ada yang bener-bener iskan banget ya kalau misalkan masalah MOBA analog MOBA Batman MOBA 8bic MOBA tiktok MOBA apa aja aku nggak bakal membahas segituan karena aku bakal fokus di konten tapi kalau ada yang satu hal yang bener-bener fatal kayak gini aku bakal membahas temen karena ini bisa jadi pelajaran buat kita semua dan aku udah ngasih sahabat buat Mas Wisal lagi mending minta maaf ya Mas ya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Mas oke kalau kalian pengen subscribe ini aku saranin kalian lihat channel YouTube ku seluruhnya kalian lihat game ku apa aja dan aku bakal main game apa aja yang bakal aku sukai kayak AOV, entah itu PUBG, Free Fire, Mobile Legends aku bakal main semua itu karena di PC ku aku belum bisa main game PC karena nggak punya VGA ya VGA ini nggak kuat jadi aku main game mobile dulu ya aku YouTuber ini bukan orang kaya ya jadi itu aja ini juga dari endorse ya temen-temen dikasih ASUS aku oke jadi itu aja tolong dilihat subscriber ku eh subscriber jadi tolong dilihat YouTube ku seluruhnya kayak gimana isinya apa sebelum subscribe ini karena aku nggak pengen orang nge-subscribe aku karena lihat video ini aku pengen nih orang nge-subscribe aku aduh oba maneku oba hali-hali jadi aku pengen nih orang tuh nge-subscribe karena channel ini bener-bener ada ciri khasnya apa gitu ya jadi bukan karena video ini karena kedepannya aku nggak bakal bikin video kayak gini lagi oke sekali lagi jadi gitu aja dari aku buat yang pemain AOV tolonglah hargai yang pemain Mobile Legends juga dan Mobile Legends jangan takut-takut buat nyebarin main AOV karena sekarang banyakan pemain Mobile Legends yang main AOV dan dibully-bully bahkan temenku yang di kampus jadi di kampusku itu ada 8 atau 9 orang doang yang main AOV sedangkan yang lainnya main Mobile Legends jadi bang lah kamu main apa? aku main dua-duanya coy kenapa? lelah aku nggak main Mobile Legends aku nggak bisa mabar nggak bisa main bareng lalu kenapa bang kamu nggak upload konten Mobile Legends ke anak sudah banyak YouTubernya tapi kalau misalkan kalian banyak imitak ya aku bakal bikin jadi kayak gitu jadi tolong mengagai dan untuk kedepannya mungkin aku juga bakal bikin edukasi buat yang mau main AOV dari pindahan Mobile Legends atau kalian mau nyoba AOV tanpa harus pindah dari Mobile Legends dan biar nggak dibully biar nggak salah gameplaynya biar nggak salah itemnya buildnya supaya ya kalian ya bisa main dengan baik dan benar lah ya karena emang beda sih antara Mobile Legends dan AOV ini bener-bener beda gameplaynya kayak gitu ya oke jadi itu aja dari aku semoga saran-saranku ini bisa ya dapat diterima ya sama special dia karena kenapa mas karena emang mas kalau misalkan sampean ada apa-apanya arti ya kan merusak nama baik YouTube juga misalkan sampean ada apa-apanya jadi masuk berita masuk televisi kan emang loh mas oke jadi aku ada salah kata salah perbuatan salah ngomong aku juga minta maaf ini muni pendapatku juga tolong diambil yang positif dibuang yang negatif oke itu aja dari aku dadah mati lah abang cheesan bahagia apa itu Terima kasih.